Saya mulai dari BPKP, tadi sudah disampaikan Pak Agus tentang ukuran manfaat penggunaan anggaran BPKP dengan hasilnya walaupun tergantung dari sisi pandang mana kita melihatnya kalau dari perbandingan 2020, 2021, 2022 kesatnya makin tidak bagus pengelolaan negara kita ini Pak karena temuannya makin besar, 61 triliun turun, 54 triliun sekarang naik lagi jadi 117 triliun sekarang ini sedang ribut-ribut Pak itu tentang eksploitasi sumber daya kita masing-masing mengatakan ini kerugian negaranya segini apa segala macam kalau bisa dibantu diaudit Pak, jadi ketahuan sebenarnya masalah hilirisasi segala macam itu kita bisa tahu sebenarnya berapa yang harusnya didapatkan negara berapa kerugian negara tidak hanya menggantung dalam perdebatan menjadi wacana publik kita nggak tahu yang sebenarnya seperti apa terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!